Bunga indah itu kini berada di sebuah pot besar bernama rumah tangga. Dalam guliran hari, dalam guliran waktu, sang bunga cantik itu masih saja menafsir akan kadar cinta yang didapatnya. Zazkia terus diguncang-guncang kebimbangan. Ia bagai dipompa angin puting beliung yang memberinya kabar tentang hitamnya janji suci. Sebagai istri, Zazkia sempat terpahat ragu. Sebuah rasa yang seharusnya tak perlu terjadi. Tapi begitulah Zazkia. Ia membutuhkan banyak waktu untuk bisa percaya pada orang lain meski itu sang suami sendiri. Dulu cinta sama Mas Hanu mungkin misalnya kalau dibilang pas awal nikah mungkin baru 50 persen. Sisanya cuma nanti aku mau pelajarin lah gitu. Tapi pas udah nikah sekarang justru tambah-tambah-tambah mungkin 100 persen sampai udah lebih. Sekarang aku merasa aku butuh dia dan kalau tanpa dia aku mungkin kayak ya dia ngilang sehari-dua hari aja pasti aku udah kecarian. Makanya dia syuting kemanapun pasti aku ngikut gitu. Jadi emang betul cinta itu yang ya harus dirawat, yang harus dipupuk. Bukan yang cuma sekedar sebentar terus ngerasa aku jatuh cinta gitu enggak. Aku bisa ngerasain kalau Mas Hanung sekarang dari dulu apapun langkah yang mau diambil pasti dia diskusi sama aku. Aku mau ambil ini, menurut kamu gimana dia sangat menghargai aku dalam segala sesuatu diskusinya. Karena kita ngebangun dari nol bareng. Hari pertama saya menikah itu saya mengalami kekhawatiran kapan saya akan cerai. Itu dalam pikiran saya, kapan akan cerai. Kapan akan cerai itu maksudnya bukan kapan saya mencerahkan dia, tapi kapan saya cerai karena dia selingkuh. Karena dia ambigu, karena dia akan ngejar pacarnya yang lama itu mungkin gitu kan. Itu saya selalu dari hari-hari, minggu per minggu itu saya selalu menunggu momen-momen itu gitu kan. Sampai kemudian dia menunjukkan sikap yang sebaliknya. Sikap yang disimulah cinta sama saya, sikap yang dulu malah merawat saya, apa segala macam itu. Yang sama sekali belum pernah saya dapatkan pada saat saya, ibaratnya sebelum menikah itu. Setelah hati merasa nyaman, Zazkia pun meledakkan segala hasrat yang terpendam. Impian Zazkia di dunia seni peran bisa ia muntahkan dengan leluasa. Hidup bersama Hanung, ibarat sebuah kemerdekaan yang membuat Zazkia merasa berarti. Ia seperti menemukan hulu sungai yang hilang, yang kini mengalir deras, memberi nikmat dan kebahagiaan. Kehidupan yang aku bayangkan dari dulu setelah menikah, terrealisasi semua alhamdulillah. Terus, aku dari dulu pengen banget jadi casting director, karena aku selalu dendam. Setiap aku dulu mau ngambil kerjaan, pasti ada casting director. Kayak, ini orang yang menentukan aku nih, aku akan main atau tidak. Dari dulu aku begitu, jadi enak banget ya posisinya dia menentukan siapa yang main. Semua orang kan ketika datang casting dengan harapan, wow luar biasa gitu kan. Dan pasti orang, tatapan dan tumpuan pertamanya pasti casting director, pasti mau casting mau apa, coba terus nanti sampai rumah yang diingat. Jadi casting directornya bilang apa ya, muji gue nggak ya, ada harapan nggak ya, pasti menjadi tumpuan pertama. Emang bukan casting director yang menentukan dia main atau tidak, tapi tetap sutradara dalam produser, tapi casting director adalah pintu pertama gitu kan. Dari dulu dan alhamdulillah Mas Hanung punya PH, aku bilang aku mau dong jadi casting gitu kan Mas Hanung, tapi bukan tipe orang yang, Oh iya silahkan, karena ini punya aku kamu yang pegang nggak, aku disuruh magang, aku magang tiga produksi jadi casting. Akhirnya aku dapat kesempatan, megang sendiri dan sekarang udah enam film yang aku pegang sendiri gitu. Sebenernya dalam karirnya dia, dia memang kalau sebagai seorang artis, memang dia memilih ya pada saat itu, dia memilih untuk main film atau main sinetron dimana saja. Karena dia sudah punya anak pada saat itu, dia sudah punya anak, jadi kalau saya sih sebenarnya tidak ada persoalan ya bahwa dia syuting atau dia bekerja, nggak ada persoalan. Atau pada akhirnya kemudian pulangnya jadi rumah gitu kan, karena itu makanya semua harus dibalikin ke anak lagi. Misalnya kamu syuting stripping, dari pagi ketemu pagi lagi, anakmu gimana, mau kamu bawa ke lokasi syuting untuk kamu susuin gitu kan. Karena syuting kan nggak steril, kotor, banyak orang keluar masuk segala macam, tega membuat anak kamu seperti itu. Nah itu yang akhirnya membuat Saskia ternyata terbatasi sendiri karena memang situasi yang dia, apa ya, situasi yang memang dia bikin. Karena pada saat itu saya sudah bilang sama Saskia, saya mau menikah sama kamu tapi saya tidak mau berubur punya anak. Keluarga adalah penyadaran hati, seperti Saskia Meka yang tak habis berucap syukur karena telah merenangi segala kepahitan hidup. Namun kini tenang, dimuara bernama keluarga. Tak ada lagi yang dicari Saskia kecuali bahagia bersama keluarga. Meski hanya berkumpul dan bertatap muka, semua lebih dari cukup buatnya. Karena keluarga adalah damba yang tak tergantikan meski oleh setumpuk harta. Buat aku, aku tidak pernah menyesali dan buat aku, apa ya, bersyukur ketika umur 17 atau bahkan sekarang di umur 25 yang saatnya teman-temanku sebagian juga baru memulai, masih seru-serunya clubbing, masih serunya apa. Karena aku sudah bosen dan aku sudah bisa menikmati, aku sudah bisa punya anak, aku sudah bisa mikirin karir, sudah bisa mikirin segala sesuatu yang lebih matang. Jadi di umur 18 aku sudah gak mikirin main, aku mikirin karir gue gimana nih, gue bisa bikin apa lagi ya, gue bisa kerja apa lagi, gitu-gitu udah enggak. Terus gue mau nikah dari umur 18 karena mau main lagi, main sama siapa lagi, udah bosen semua. Jadi aku semuanya bisa jadi lebih cepat. Mungkin kalau aku dulu gak sempat bandel gitu, gak sempat klubbing, gak sempat main-main, gak sempat puas-puas gitu. Mungkin sekarang aku lagi sibuk begitu, gak mungkin lagi ngurusin anak, gak lagi mikirin proyek apa yang harus aku kerjain. Zaman yang makin tua menyisakan senja di ambang usia. Zazkia kini telah menjadi ibu, menjadi orang tua buat Kanashibila Bramantio. Dialah si buah hati yang kini menginjak usia dua tahun. Menjadi ibu sekaligus menjadi istri, menetaskan Zazkia sempurna sebagai wanita. Di pelataran inilah, si bunga cantik itu makin terlihat merekah dan indah. Hingga gelap, rekah kelopak itu layu dalam takdir akhir zaman. Aku beruntung banget punya anak sekarang dan timku. Timku maksudnya Mas Hanung juga punya satu visi misi sama aku. Jadi kita pastinya aku melihat dulu kekurangan orangtuaku dalam membesarkan aku seperti apa. Mas Hanung juga melihat apa sih kekurangan sama kelebihan orangtuanya dalam membesarkan dia. Kita gabungkan apa kelebihan dan apa yang kita masih ingat nyaman yang orangtua terapkan ke kita. Jadi kayak misalnya aku dulu, mamaku langsung punya adik dalam jangka deket-deket. Sampai akhirnya aku gak sempat untuk mengeluarkan perasaanku. Karena aku ngerasa masih ada adikku, ada apa. Jadi sekarang aku gak buru-buru nambah anak. Jadi biarin dia mungkin sampai usia tiga atau empat tahun dulu baru aku nambah lagi. Terus yang kedua juga anak banyak membuat aku menjadi lebih dewasa. Karena aku sadar banget dulu aku orangnya selebor banget. Dan dulu aku kalau bersikap aku cuma mikirin diriku sendiri. Tapi sekarang kalau aku bersikap aku mikirin ntar kalau anakku nyontoh gimana ya. Apalagi sekarang ada seorang anak kecil yang lagi bertumpu sama aku. Jadi dia lagi butuh perlindungan aku, butuh pengajaran dari aku, pendidikan dari aku. Segalanya dia lagi mengharapkan semua pegangannya sama aku gitu kan. Namanya anakku gitu kan. Saya cuma bilang, punya anak itu berat. Karena saya udah pernah mengalami punya anak. Hamil itu berat. Saya selalu kasih warning. Ada mood yang harus kamu hadapi. Ada situasi, apa namanya, situasi metabolisme tubuh yang kamu harus hadapi. Banyak hal gitu kan. Saya kasih warning. Betul dan dia mengalami itu. Tapi dengan adanya dia hamil dan dia punya anak, dia menjadi semakin dewasa. Sekarang aku semenjak punya anak jadi lagi berusaha menjadi diri yang lebih baik lagi gitu. Aku bersyukur banget punya orang tua seperti mereka berdua yang, apa namanya, yang sudah siap dari awal untuk dimusuhin sama anak-anaknya. Karena mamaku dulu aku musuhin banget karena cara mendidik yang kayak, mamaku ribet banget deh, rese banget deh, bla 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 bla. Ya biasalah anak gitu kan pasti ada berontaknya kayak apa. Dan mama selalu diem aja kan kalau kita marah. Kamu lihat aja ya suatu saat kamu akan sadar kenapa mama gini kalau kamu udah punya anak. Mama tiap aku marah, tiap aku lagi pergi, aku kabur dari rumah saking marahnya. Mama tuh selalu ngomong ketika kamu punya anak kamu akan sadar apa yang mama lakukan ini gitu kan. Dan ya betul sekali pas aku punya anak aku kayak ngerasa malu, aku ngerasa, ngerasa apa ya, malu, ngerasa sedih juga. Kenapa aku dulu bersikap gitu sama mama dan aku sekarang baru bisa paham. Emang kadang-kadang ada hal yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Cuma waktu dan situasi yang nanti suatu saat bisa menjelaskan. Salah satunya adalah hubungan aku dengan mama gitu. Dulu aku mama selalu berantem, selalu apa. Aku baru bisa mengerti kenapa mama dulu bersikap seperti itu ke aku setelah aku punya anak. Dan kalau buat mas Hanung, aku beruntung punya suami yang sangat luar biasa, cuek. Mas Hanung cuek banget tapi aku bersyukur dengan kecuekannya. Dia sangat membebaskan aku dari segala hal. Jadi kuncinya dia pas dia udah nikah sama aku adalah selamat kamu menikah dengan aku dan selamat menjadi diri sendiri. Aku tidak akan minta kamu jadi apa-apa. Kamu tahu Islam, kamu tahu batasan-batasan mana yang kamu bisa lakukan sebagai istri di luar itu terserah kamu. Kamu mau berkarya, kamu mau pergi kemana-mana, mau jalan-jalan kemana-mana. Atau kamu tahu kok batasan-batasannya jadi silahkan lakukan. Jadi mas Hanung itu tidak pernah bilang tidak boleh, jangan sama enggak. Dia gak pernah mengeluarkan kata itu. Jadi tiap biar aku mau ini oke aku support. Biar aku mau ini aku oke aku support. Jadi aku beruntung sekali punya suami seperti itu yang tidak memberikan batasan dalam gerak aku sekarang ini.